Hai bahwa saya membaca buku ini nih mula-mula saya siap gitu ya bergulat dengan pemikiran yang rumit sebagaimana biasanya disertasi apa nih yang ditemukan apa nih apa kejitanya teorinya jadi saya baca terus di tempat parkir diantara diskusi di apa terus lancar sekali seperti membaca nolk nggak ada sama sekali berhenti mikir dulu susah nih nggak ada lancar jadi saya ragu-ragu itu langsung dibeli aja karena kenikmatannya itu kenikmatan bahasa novel dan memang begitu apalagi ketika sampai kepada apa pembahasan mengenai jadi bagaimana sih kita itu dipengaruhi Hollywood atau atau apa mau meniru-niru apa-apa yang ada di Hollywood atau yang kita kira Hollywood gitu Nah itu misalnya ada riwayat mengenai Titin Sumarni Rona Ningsid gitu ya dan dan bagaimana Titin Sumarni itu berkata apa jadi kritikan memperlihatkan aurat lah atau apa gitu terus tiba-tiba dia memperlapak memberi pernyataan saya akan menuruti apa saja yang dituntut skenario gitu ya terus tahun lima puluhan bersebatan bertahuan memburu suaminya suami ketujuh ketujuh tapi yang paling awet tapi cerai juga akhirnya yang tadinya enggak setuju tapi kemudian menjadi produser atau masalah seperti itu ya gitu nah yang buat saya menarik adalah yang seperti itu ya ini kan kalau kita kan kita kita nggak akan menggunakan check and recheck atau tabloid untuk untuk jangankan serta diskripsi juga enggak kadangkali ini bukan bagian dari pemikiran tepatan itu menggunakannya sebagai bukti sebagai bukti ya katakanlah hegemoni ya Hollywood gitu ya Oh kita nggak tahu banyak tapi sudah bersikap seperti itu bahkan kemudian pada puncaknya kepala-kepala apa kepala nuraningsih itu ditaruh di sebuah gambar telanjang bukan telanjang saya ada apa namanya seperti bikini gitu tapi kemudian dia berfoto telanjang juga Pak ya gitu gitu itu semua kan dalam keterbatasan komunikasi loh ya artinya kan ada satu mitos besar gitu mitos besar gitu yang yang diikuti dan mitos ini enggak gratis yaitu membentuk kita membentuk kita gitu bukan sekedar namanya mitos nah bukan hanya itu jadi saya ingin memberitahukan apa ya pengalaman saya bahasa ini dari detil-detil ini kritikus-kritikus zaman dulu gitu yang mungkin dalam tanda kutip saking tidak bermutuhnya ya kita nggak tahu namanya sampai sekarang tapi ada semua di sini gitu ya ada semua di sini Oh oleh Patlanete bisa dianalisis nih bahasanya sudut pandangnya gitu misalnya kalau orang review karena belum belajar film gitu pastinya belum seperti film Amerika nah itu misalnya gitu aja kita buang itu tapi ini menjadi bukti gitu ya bukti bahwa seperti itulah apa kondisi budaya film waktu itu dan sebaliknya ya Bagaimana yang dipuji yang enggak seperti Amerika jadi perlawanan sudah ada dan untuk seterusnya dia berkembang dalam film-film Lekra itu jadi kalau kita ngomong soal nasionalisme identitas apa kemandirian bangsa Hai dan misalnya itu adalah buktinya adalah anti-amerika ya film-film para sutradara kiri ya yang melakukan itu dan mengirimnya ke festival-festival apa internasional di Moskow di mana gitu antar-amerika sosialis lah gitu Hai yang sayang sekali ya entah dimana sekarang ya di Burangus hilang-hilang Cinematek pun tidak punya bahkan takut yang memilikkannya memilikinya gitu gitu tapi saya rasa pincang banyak yang nonton Pak Tanete juga nonton minimal diceritakan kembali juga bisa jadi Pak Tanete kalau nggak dapet filmnya sinopsis pun cukup karena dari situ itu sama seperti membahas teks sastra gitu itu bisa dibahas bahasanya sudut pandangnya beban makna politisnya gitu ya makanya apa yang terjadi pada masa itu jadi tidak usah bersumber pada pemikir-pemikir besar yang waktu itu ya belum ada yang meneliti dan ada burung penemuan karena karena ketelitiannya itu adalah misalnya eh film pertama bukan untuk kasarung ya itu yang lain ya film-filmnya film propaganda memang orang Belanda yang bikin ya tapi orang tentang Indonesia seperti itu dan eh jadi intinya ya menurut saya ya ini penyelusuran data-data kata bukti-bukti yang langsung maupun tidak langsung dia menunjukkan satu eh bagaimana budaya film dibentuk dibentuk jadi cinema Indonesia sekarang ini itu tidak bisa lepas dari dari konstruksi secara masa itu ya dan eh itu diperiksa tidak selalu melalui film-film tapi eh analisis jadi ada masalah ada masalah dunia film seperti itu ya dunia film dan bukan hanya dari segitu itu tapi ekonomi politik gitu ya terutama dua itu dan dan bagaimana itu bersaing atau atau diperbandingkan dengan film-film di Malaysia, India, Filipina gitu nah jadi film rupanya dilepaskan dari persoalan estetik sama sekali itu dari persoalan baik-buruk ya jadi diperiksa sebagai teks yang mencerminkan ya pertentangan atau negosiasi atau apapun lah ya serat-serat kultural yang membentuk teks itu nah ini saya kira cukup lengkap gitu dan luar biasa lengkap sehingga misalnya kayaknya katakanlah kecenderungan silat itu zaman itu loh zaman itu ini sudah ditarik seratnya ke buksianya ya Torrin Salmon zaman dulu ini gitu dan kemudian saya kaget lihat footnotes ini wingcun ini kan kita kan baru tahu itu setelah nonton Ip Man itu itu 80 ini Pak Tan itu sudah dan ini footnote yang segini gitu ya setengah halaman gitu wingcun dihomongin semua gitu ya itu saya baru tahu itu dari rahib perempuan gitu ya seperti itu dan itu menentukan warna warna film silat yang sudah ada waktu itu sudah waktu itu ya seperti itu disebut juga Soekarno dari 7 tahun dia udah nonton film gitu dan meskipun tampaknya seperti kayak dalam tanda kutip hanya rajin gitu ya hanya rajin tapi ini kerajinan yang tidak sembarangan karena banyaknya lengkapnya dan dan justru sudut pandang pemilihan itu yang yang kalau saya tadi bilang kalau kita-kita buang gitu kan ini wartawan-wantah siapa ngomongnya ngawur itu nggak akan dipakai ini justru semua dulu adanya semua itu kan ya gosip Nur Nani Ngesih, Hittin Sumarni gitu bisa ditangkap segi-segi ideologisnya itu wah dan seru pula ini bukan sekedar perbincangan ideologis ya tapi seru gitu ya tadi mustahari suami ketujuh mengatakan begini dan seterusnya betul nah buku ini juga ada bonus saya kira foto-foto ya saya nggak tahu apakah ini dari Pak Tanetnya atau juga editor ya kalau melihat WWW kan belum ada tahun 80 tapi itu bisa membuat kita bisa memberikan penafsiran baru penafsiran baru bintang-bintang lama gaya mereka jadi semua ditiru artis itu harus punya apa foto publikasi gitu ya bagus-bagus nih Rima Melati umur berapa 23 gitu nah seperti itu nah itu terlaca ya jejak-jejak ideologis yang kemudian menjadi seru ketika apa policy politik luar negeri kita menjadi pro ya pro kiri ya akses apa akses Moskow, Jakarta, Beijing yang juga saya kira gitu waktu itu itu memberikan pengaruh yang apa kuat sekali jadi selalu ngomong anti-Hollywood anti-Hollywood kita lupa bahwa yang bener-bener sudah melakukannya ya ekra kelompok ekra gitu tapi lucunya Soekarno malah menggunakan Hollywood sebagai ini apa lat revolusi saya kira kita harus hati-hati melihat ini ya apa itu bukan retorika kan dia sedang jadi tamu gitu kan dan mungkin dia juga apa bermain bermain dengan apa revolusioner itu bisa aja ngeledek dia ya kan herois gitu ya bisa ngeledek ya kita ingat lewat jam malam itu lewat jam malam ada adegan gunting-gunting iklan kan clipping itu kan kita tahu itu suatu kritik keras ya kan terhadap konsumerisme misalnya gitu kritik keras waktu itu tapi sekarang kita bisa melihatnya sebagai secara produktif kan rupa-rupanya hanya iklan saja bisa membuat orang merasa layak hidup merasa pantas hidup gitu loh ya jadi impian itu sahih gitu loh nah disitulah revolusionernya Hollywood katanya bumbal gitu kan tapi banyak penelitian mengatakan loh yang memberi harapan itu ya film Hollywood loh iya film yang memberi harapan kita harapan itu Hollywood yang lain-lain kan kalau menurut bahasanya takdir dan alihabannya itu defaistis gitu kan dia ngomongin old man and see itu defaistis gitu ngontru jawanya ngontru gitu hidup ini susah hidup ini absurd hidup ini apa lah hidup ini hidup ini selalu ada harapan nah ini ya tapi kan impian bisa saja suka orang nge ini nah itu kita kita boleh pertimbangkan saya kira ya seberapa sungguh-sungguh yang mengatakan beli kolokas itu revolusioner pokoknya dia harus harus mengkritiknya kita waktu itu kan mencoba tidak beli kolokas kan kita kan mau apa waktu itu ada lagunya malah saya harus ngapalin SD itu alat tenun bukan mesin gitu-gitu kita harus ngapalin semua itu lagu-lagu yang mandiri gitu gitu ya seperti itu nah ini terbaca di sini terbaca bahkan bahkan sampai pada scene-scene-scene Belanda yang pro Indonesia bagaimana mereka disingkirkan ya Yuris Aiven itu kita kenal dengan Indonesia Calling tapi lebih dari itu adalah dia sampai berapa tahun di Belanda adalah persona non berata dimusuhi oleh orang Belanda sendiri meskipun dia dapat tempat di Eropa tentunya seperti itu jadi saya kira yang penting buat kita adalah satu kalau saya adalah kayak gini loh meneliti itu ya jadi jangan omongnya tinggi dulu gitu jangan omongnya tinggi dulu gitu nelitinya seberapa lengkap seberapa jauh ya kan seberapa gila seberapa empat belas tahun bukan semua S2 S3 semua dan keleden kemana gitu itu dulu karena apa ya sumber primernya itu penting kita bisa tajam bisa saja itu memang kalau sahabat katakan gitu kan nah itu ketajaman pisau silet gitu kan ngomongnya ngibul bisa gitu tapi kalau dengan data ini beda sekali dan gak perlu ngibul banyak-banyak Pak Teletri di sini itu yang saya bilang apa membacanya lancar karena kibulnya dikit ya langsung tunjuk paling beberapa paragraf saja sedikit analisis hanya menunjukkan ya bahwa secara ideologis posisinya seperti ini gitu misalnya enggak diterusui sampai jadi saya tanya Pak Lenit tadi di sini sering sekali ada kata wacana ini kalau dari diskors diskorsnya siapa? saya lihat Foucault atau Dessusur yang dibilang lebih ke Dessusur Dessusur ya gitu nah jadi kita lihat ini tergolong penelitian ya karena tahun 80-an klasikal klasikal kita sudah sebut modern gitu kan tapi bukannya posmo kalau posmo itu kan itu dibalik-balik semua dibalik-balik semua gitu nah ini enggak kita enggak akan ruwet enggak akan pusing jadi bukti-bukti itu disusun sebagai satu konstruksi ini konstruktivis gitu dari temuan tapi berhenti di sana nah jadi itu saya kira itu yang saya lihat emang saya heran tadinya pelendeng justru itu penting karena jernih sekali ya kan seperti cerita yang yang jangan lupa bahwa cerita yang sepertinya mengalir lancar dan olah ringan ini disusun oleh semuanya fakta yang betul-betul ada gitu itu jadi ya jernih jernih jadi tidak banyak sekali fakta data yang kurang itu ditutupi dengan kecanggihan analisis ya ini tidak terjadi disini terjadi disini ya saya kira itu dan gambar dia memberikan peluang kita menafsir yang lain ya Pak Tnete begini kita lihat yang lain gitu ya jadi fair ya kan fair gitu dan Pak Tnete jujur mana film ditonton mana tidak gitu kan mana yang diberi sinopsisnya saja mana yang dilihat dan yang dilihat ini berapa lama berapa jam Pak Tnete ya habis waktunya itu delay den temui tonton sendiri dan ada komentar bagus enggaknya itu kan dan membosankan apa tidak gitu nah itu itu sangat membantu saya kira untuk untuk apa ya sebagai sumber primer gitu dan ya saya sebagai mahasiswa kan ngapalin tuh Albert Baling Manus Franken gitu ya cuma nama disini bunyi nih bunyi ya apa sisi-sisi ideologisnya ya apakah mereka bekerja untuk propaganda gitu ya dikejar hutan ya seperti itu 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 menarik jadi apa yang ada di bukunya Pak Misbah itu jika itu adalah data kerangka saja ini ada dagingnya lah Mas kalau dibandingin dengan buku sejarah film yang Garin Nuguroho tulis kemarin itu gimana mungkin ada perbandingan dengan skala hormat saya belum menengoknya oke dengan skala hormat loh saya belum menengoknya tapi saya kira Garin perlu belajar ini disini saya kira ya apa jadi opini apapun pada apapun tuh semua ada sumbernya disini dan bukan hanya pada filmnya reaksi penonton gitu yang ada beritanya di koran kira dan analisis mengenai sampai ke kostum-kostum gaya apa gaya berpose gitu itu dan analisis tadi apa Elmundo itu ganti kepalanya sampai pencahayaan itu kaya detektif lah ini cahaya dari sana ya pasti tempelan kan gak sama gitu gitu ya untung belum ada foto siap waktu itu ya dan langsung ketemu juga aslinya perbandingannya nah bukan hanya masalah internasional tapi pra-Indonesia jadi sebetulnya ini bukan aslinya pada masa Soekarno ya tapi justru yang jauh lebih informatif adalah pra-Indonesianya ini ya bahwa ada sinias-sinias bukan Belanda ya tapi Indo ya yang diaspora jadi ada mereka itu hidup disini dengan ideologi Indonya yang yang apa juga berganda ya atau yang pro-Belanda pro-Indonesia diaspora Tionghoa sama kita dalam masa reformasi ini sudah terbiasa berusaha bersikap adil kan gitu tapi kalau kita periksa disini ya memang karena posisi politisnya diaspora Tionghoa nya ya untuk sementara kadang-kadang ya pro-Belanda dulul lah om Indonesia belum jelas gitu nah itu ya itu melahirkan film-filmnya juga pandangan seperti itu gitu ya wong brother segala itu nah kemudian juga sama kita kan gak boleh ngomong di bumi sekarang tapi juga ini penduduk pra-Indonesia ini gitu itu juga mendua mendua dia menjilat Belanda gitu ya yang kira mengatakan telurnya semua itu baik jangan lupa loh Sokor Aminoto mengatakan yang sama ya bahwa kolonialisme itu bagus asal abil gitu ya gitu ya jadi kita konteks itu harus apa-apa waspada soal itu gitu nah ini juga seperti itu nah nah memang baru Ismail ya ya itu memang agak kentara antara lain juga karena posisi Usmar ya di tengah orang pergerakan kedekatan dengan Syahrir Rosihan semua itu itu mempengaruhi Pak Tan itu juga bicara mengenai bagaimana film dilecehkan sehingga ketika ada seorang intelektual main film bukan film terangkat dianya yang direndahkan saya ingat ketika dulu Umar Kayab dan Suwaryono rame-rame main film ini Carmilla gitu kan itu saya kira ada semangat yang sama ya gitu semangat yang sama gitu karena waktu itu itu selalu hanya bagian dari kurang kuning gitu ya tapi Amipriono anak Menteri kan mas kaya main dan Suwaryono main apa main yang katanya dan Suwaryono itu ratingnya sampai 12 kali gitu karena mau-mau-mau ketawa mau-mau ketawa lagi ya tapi ada gitu ini kita kalau kritikus konvensional kan gak peduli soal-soal begini nah yang ini masuk gosip-gosip pun masuk karena itu sudah merupakan satu itu apa jadi tidak ada hirarki teks gitu ya semuanya bisa dipakai gitu sahih gitu itu ya ya saya kira jadi gitu kita bisa ngelihat film sebagai apa dengan beban makna politis dan faktor ekonomi itu memerlukan pembentuk langsung dari perkembangan sejarah film itu sendiri materiality dari film itu penting ya di sini jadi ini estetika di sini ya disebut sedikit-sedikit aja saya faktasa saya oh ini dia ke film seni gitu tapi gak penting film itu kayak seni apa enggak gak penting ya mungkin udah gak musim jadi ini tepat masa juga mas ya bukunya keluar sekarang terpakainya sekarang kalau dulu orang bingung kurang kali ini apa sih ini kok gini sekarang saya kira siap lebih siap gitu jadi ada gunanya juga tapi terlambat itu ada gunanya jadi seperti justru menandingi wacana-wacana yang berbau apa ya pasca modern gitu yang lebih suka membalik-balik logikanya ya gitu kan tapi tidak menyentuh fakta sama sekali gitu jadi kan harga tiket pasti menjadi bahan naik turunnya terus bisnis sana murah sini mahal mana pernah kita pikir itu teriakan-teriakan penonton di kelas kambing itu penting gitu ya sementara itu oke sebenarnya saya mau tanya sedikit mungkin sedikitnya sebelum dilontarkan dengan konteks bukunya seperti itu kalau Mas Seno sendiri atau Mas Seno menyarankan atau mungkin menampilkan pilihan gitu ya ini kita bisa ambil apa dari buku ini misalnya apakah kita bisa melihat bagaimana kekuasaan bekerja atau apalah gitu oh iya saya kira ini bukti bahwa bagaimana power power disini bukan hanya negara bukan hanya negara jadi power itu itu kan faktornya banyak negara yang salah satu dengan regulasinya yang menentukan tapi ada juga saya kira kapital itu kan siapa yang maksud kapital jadi power ini terbentuk dari relasi-relasi sebetulnya nah relasi ini ini masih bicara kayak agama yang tradis ini masih bicara media sekarang pun masih dulu pun juga ini media menentukan gitu jadi bagaimana yang disebut power ini negara yang salah satu situasi politik salah satu itu membentuk apa namanya bagaimana wajah film pasal itu dan bagaimana sampai kepada kita sekarang baik misalnya dicurgahi terus gitu misalnya nih ya kan sang pencerah keluar ribut kan yang apa yang gak suka mama dia ribut gitu misalnya selalu begitu ternyata panjang agar jadi film ini sudah lama dimitoskan gitu ya sebagai sesuatu yang memberi pengaruh besar sehingga terpaksa dibesarkan dengan sensor dengan segala macem ya kalau dilepas sensornya juga gak ada apa-apa kok gitu pornografi misalnya ini kan sudah gak bekerja kan sensor memang benar yang masuk ya sensor dilarang atau dipotong mungkin gitu tapi kan orang mau ngambil pornografi dimana-mana orang mau ngambil ideologi terlarang dimana-mana tinggal diciduk kenapa? karena sensornya tinggal sebagai pulau kan tinggal pulau lautannya informasi gak ada artinya apa terus semua orang rame-rame yang berkosa tidak rame-rame yang berontak tidak pikiran terlarang kan sudah masuk kepala semua orang sekarang ini ya kan wanti agama wanti apa apa terjadi gak ngasawan kan tidak ya kan ya cuma jadi pintar aja Alhamdulillah mas ya dipintar aja gitu nah jadi kalau ada ini konsekuensinya kalau yang prosensor jadi bodoh dong kan kalau dibiarkan jadi pintar kita konsekuensi bukan bodoh kasihan tapi tetap ada yang perlu dilindungi menurut saya anak-anak udah pasti ya jadi itu gak apa-apa bebas turang di masa ya anak-anak belum dong itu pasti ya anak-anak belum itu saya kira ya dan satu lagi juga tentu yang harus kita jaga adalah tidak menimbulkan kegembaran jadi sensitivitas terhadap agama ya katakan film ini gak salah yang gak usah keluar kalau dia cuma tinggi ribut gitu ya itu kalau kalau saya melihat sudut pandang pemerintah ya gitu ada benarnya gak perlu keributan yang tidak perlu gitu ya kan apalagi sekarang toh orang bisa lihat sendiri gitu ya toh orang bisa lihat sendiri ya buktinya sih act of killing siapa sih yang belum nonton siapa yang belum nonton bukankah itu dilarang resminya dilarang iya siapa yang belum nonton toh tidak semua orang tidak lantas menjadi apa anarkis gitu kan teroris juga juga kan ya ya mengerti aja udah tambah pintar aja ya dipersi